Kalau saya melihatnya begini, bahwa orang menyatakan niatnya untuk menyumbang itu sebenarnya rada perdata itu sebenarnya ya. Maksud saya keinginan orang itu nggak bisa kita persoalkan gitu. Tetapi soalnya adalah ketika dia mengumumkakan maksudnya, menyumbang, tetapi ternyata sumbangannya tidak ada. Tidak ada, dan itu disiarkan secara masif, secara besar-besaran. Mungkin menjelaskan orang lain juga ikut melakukan tindakan seperti mereka, seperti penyumbang itu. Maksudnya mungkin itu. Tapi ternyata kan tidak ada. Ternyata tidak ada. Karena ternyata itu kebohongan. Karena itu kalau misalnya yang bisa dimasuk ke ranah pidananya itu adalah penyebar beritanya. Penyebar berita yang sebenarnya itu berita bohong sebenarnya. Itu lebih pada itunya. Siapa penyebarnya? Bisa juga si penyumbangnya. Bisa juga si penyumbangnya. Tapi bisa juga si orang lain. Orang lain yang kemudian memungkinkan berita itu tersebar ke secara masif. Kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, terhadap penyumbangnya sendiri yang ternyata tidak ada. Yang ternyata minimal tidak ada sejumlah 2T itu. Tapi kan terakhir ada perkembangan. Katanya di dalam rekeningnya ada. Tapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam sumbangan. Nah, ya terserah. Kalau dia dimaksudkan sumbangan itu kepada pemerintah daerah Sumatera Selatan. Atau kepolisian daerah Sumatera Selatan. Atau kepada siapapun. Kalau menurut saya, pihak itu punya hak untuk mempersoalkan itu sebagai penipuan. Meskipun sebenarnya... Kan itu seolah-olah dia akan memberikan. Tetapi tidak ada. Sebenarnya ada keadaan palsu. Ada keadaan palsu yang dia lakukan. Nah, tapi itu... Si penerima itu... Tapi kalau menurut saya gini. Karena itu tindak pidana umum. Artinya siapa... Bukan delikat duan. Sebenarnya bisa siapa saja mempersoalkan. Di perbuatannya sendiri, kalau menurut saya itu... Sebuah modus penipuan juga. Karena memakai keadaan palsu. Memakai keadaan palsu. Bukan keadaan yang sebenarnya. Meskipun ada. Meskipun ada... Apa namanya... Giro-nya, bilet giro dan sebagainya macam ada. Tapi itu ternyata kan kosong. Ya ternyata... Atau kalaupun ada jumlahnya tidak jauh dari jumlah yang disebutkan di Subanggan. Jadi, kalau menurut saya bisa. Sangat mungkin ini dibawa ke ranah pidana. Bukun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. ha 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 mau perlu luar dunia gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan kekayu ini dihentikan terima kasih medcom.id a part of media group news